Membagi-bagikan kepada jemaat Matthew saya minta kalau bisa Saudara Lindung ada di depan Ini kosong disini Saudara David tolong ya Itu disana kosong Jadi saya bisa melihat dari sini Dan bisa dari sini saya transferkan berkat Untuk kalian-kalian Oke Saudara David Lindung Supaya dari sini saya bisa Men-transferkan berkat juga Untuk anak-anak ini Oke mari Kedepan saja Oke baik Haleluya Haleluya Oke kita sama-sama membuka Di dalam Matthew 15 Matthew 15 Ayatnya yang ke 32 Sama-sama kita baca Sampai dengan ayatnya Yang ke 39 Matthew 15 Ayatnya yang ke 32 Kita membaca Sampai dengan ke 39 Kita berdoa Supaya Tuhan Betul-betul Membukakan pikiran Hati kita Apa yang dipesankan Melalui gembala Untuk teruskan kepada jemaat Tuhan Saya percaya Kalau Bapak Ibu Sungguh-sungguh Memendanggar dan Menangkap Apa yang Tuhan Taruhkan pada pagi hari ini Maka kita akan Mendapatkan 30, 60 Bahkan 100 Kali lipat Kita tunduk kepala Sebentar kita berdoa Bapak di dalam surga Bapak yang kami kenal Dalam nama Tuhan Yesus Saat ini Engkau percayakan Hambamu untuk menyampaikan Kebenaran firman ini Biar kebenaran firman ini Bisa ditangkapkan Oleh jemaat-jemaat Tuhan Mereka meresponi Dengan sungguh-sungguh Bahkan ada roh-roh Yang menolak Ditolakkan semua Sehingga mereka simpan Di dalam lubuk hati Yang terdalam Dan melakukannya Karena kami tahu Pada satu saat Murid-murid bertanya Kepada Tuhan Tuhan berbahagialah Ibumu yang menyusui engkau Berbahagialah Ibu yang Mengandung engkau Tapi Tuhan berkata Yang paling berbahagia Engkau mendengar Firman Tuhan ini Dan kau melakukannya Terima kasih Tuhan Yesus Dan saat ini Kami rindu Tuhan Yang paling berbahagia Orang yang mendengar Firman Tuhan Dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Yang dikasihi Tuhan Pagi ini Kita sama-sama Akan membaca Di dalam Firman Tuhan Saya Sangat-sangat Berharap Karena saya tahu Ini adalah Kebenaran Firman Tuhan Yang senantiasa Membawa kepada kita Ke jalan yang benar Menuntun kepada kita Bahkan menyertai Serta membuka Pikiran hati kita Bahkan menegur dan mengenasi hati dan mengajar kita Terima kasih Mari kita sama-sama membaca tentang Matius 15 ayat 32 Perikop di sini Yesus memberikan makan 4.000 orang Lalu Yesus memanggil murid-muridnya Dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan Kepada orang banyak itu Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau menyuruh mereka pulang Dengan lapar Nanti mereka piksan di jalan 33 Kata murid-muridnya Kepadanya Bagaimana di tempat sunyi Ini kita mendapatkan roti Untuk mengenyangkan orang banyak Yang begitu besar jumlahnya 34 Kata Yesus kepada mereka Berapa roti yang ada padamu 7 Jawab mereka Dan ada lagi beberapa ikan kecil 35 Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu Duduk di tanah 36 jemaat 1, 2, 3 Dia mengambil ketujuh roti ikan-ikan itu Mengucap syukur Memecah-mecahnya Dan memberikan kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya memberikan pula Kepada banyaknya Lanjut terus Dan mereka semua itu Makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti Yang sisa 7 bakul penuh Oke Yang ikut makan Ialah 4.000 laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Ayo jemaat 1, 2, 3 Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang Yang naik perahu bertolak ke daerah Magadan Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya percaya Firman Tuhan yang barusan kita baca Kalau Bapak Ibu mau menangkapkan baik-baik Dan merenungkan dan melakukan Itu adalah berkat untuk kita Saya percaya kalau kita mendapatkan berkat Yang untung itu bukan tetangga Yang untung itu bukan pendeta Yang untung itu bukan siapa-siapa Yang untung kita pribadi masing-masing Saya percaya kita semua kepingin diberkati Berkati bukan hanya berkati jasmani saja Berkati rohani Kalau rohani kita sudah diberkati Dengan sendirinya jasmani itu turun Sekali lagi Kalau rohaninya sudah diberkati Dengan sendirinya jasmani itu akan mengikuti Maka itu kita harus minta kepada Tuhan Tuhan tolong Tuhan tolong Berkatilah rohani saya Maksudnya rohani kita itu harus bertumpu Mengeluarkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Ada berapa banyak orang saat-saat ini Hanya menginginkan berkat-berkat yang ada di jasmani Rohaninya mereka pinggirkan Tetapi kita tahu ulangan 28 ayat 7 Dan 8 dia mengatakan Itu berkat itu akan menyertai engkau Kalau kerohanian kita itu bagus Maka itu mari kita minta kepada Tuhan Minta kepada Tuhan Agar supaya rohani kita itu diberkati Sekali lagi hari-hari ini Banyak orang tidak mementingkan rohani Yang mereka pentingkan jasmani Yang mereka kejar itu jasmani Tetapi kita tahu kita mendapatkan jasmani Kita dapatkan semuanya Tapi kalau rohaninya tidak ada percuma Hari kemarin doa pagi Dikatakan lebih baik sekerat roti Yang kering itu kita makan Tapi damai daripada rumah yang penuh dengan daging Penuh dengan apa Tapi tidak ada damai yang ada timbul pertengkaran terus Kan tidak ada gunanya Maka itu pagi hari ini kita berdoa kepada Bapak di surga Agar supaya Bapak di surga Tenantiasa terus memberikan kepada kita Berkat-berkat Yang pertama berkat rohani dulu Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ini menceritakan tentang Yesus memberikan makan 4.000 orang Di dalam Alkitab ada dua Satu Yesus memberikan makan 5.000 orang Dan juga saat ini ada Yesus memberikan makan 4.000 orang Yang 5.000 orang tercatat di Matius, Marcus, Lukas, Yohanes Sekali lagi Matius, Marcus, Lukas, Yohanes Itu 5.000 orang 5.000 roti, 2 ikan Kasih makan 5.000 orang Tetapi yang ada sekarang yang kita belajar 4.000 orang Yesus memberikan makan Ini hanya terletak di mana? Di Marcus dan Matius Lukas tidak ada Yohanes tidak ada Coba Bapak cari Tidak akan ketemu Yang ada di Marcus dan Matius Nah saat ini Tuhan izinkan kepada kita untuk belajar Kebenaran firman Tuhan ini Dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-32 Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan aku Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar Nanti mereka pingsan di jalan Inilah kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus Dia katakan saya tidak mempunyai makanan untuk mengikuti Yesus Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Saya tidak mau mereka pulang Karena apa sudah tiga hari mengikuti Yesus Karena mereka pingsan di jalan Kenapa bisa menceritakan seperti ini Sekian banyak orang mengikuti Yesus pada waktu itu Karena apa? Karena mereka telah melihat mujizat Mujizat apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita melihat di dalam ayat Matius 15 ayat 29 dulu Matius 15 ayat 29 Di sebelah saja Yesus menyembuhkan banyak orang sakit Setelah meninggal daerah itu Yesus menyusur pantai Danau Galilea Naik ke atas bukit lalu duduk di situ Kemudian orang banyak berbondong-bondong Datang kepadanya Membawa orang lumpuh Orang timpang Orang buta Orang bisu Banyak lagi lain Yang meletakkan mereka pada kaki Yesus Dan menyembuhkan mereka semuanya Maka takjublah orang banyak itu Melihat orang bisu berkata Orang timpang sembuh Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Dan memulihkan Allah Israel Kenapa pada saat itu Begitu banyak orang datang mencari Yesus? Karena apa? Mereka melihat mujizat demi mujizat Sekali lagi Kenapa begitu banyak orang datang mencari Yesus? Karena mereka melihat mujizat demi mujizat Mujizat demi mujizat Sehingga begitu banyak orang cari dia Banyak orang kejar dia Orang timpang Orang buta Orang lumpuh Semua Hanya kuasa Yesus Hanya taruh saja di situ Pegang saja di situ Terjadilah mujizat Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Dua ribu tahun yang lalu Sudah terjadi Karena melihat Yesus melakukan mujizat Begitu banyak yang datang Tapi waktu Yesus menegur mereka Karena dosa-dosa Mereka lari Mereka katakan Kenapa kau perkataan ini keras? Tapi waktu Yesus melakukan mujizat Banyak orang datang Seperti saat ini juga Kita tahu Dimana-mana Tuhan memakai di dalam akhir jaman ini Berapa banyak hamba-hamba Tuhan dipakai sama Tuhan Hanya dipegang saja sembuh Dipegang saja sembuh Dipegang saja sembuh Semua orang pada mengejar Semua pada orang mencari Bahkan orang-orang yang belum mengenal Yesus Berusaha untuk pergi mengobati ke sana Dan di sana dia pegang sembuh-sembuh Sehingga banyak orang mengikuti Yesus Kita tahu Saya tidak perlu berbicara namanya Ada satu pelayanan misi Yang ada di balik papan Sampai ditutup Karena terlalu banyak orang mengikuti Percaya Yesus Sehingga pemerintah tutup sementara Tidak boleh ada pelayanan Inilah Bapak Ibu Karena apa? Mereka melihat mujizat Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Pagi hari ini Kita datang kepada Tuhan Bukan karena melihat mujizat saja Mujizat pasti akan terjadi Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah lakukan mujizat Dan kepercaya mujizatnya 2000 tahun yang lalu Sampai saat ini juga masih tetap ada Kita percaya Tapi yang paling penting dulu Tuhan itu sayang kepada kita Kalau kita ada kebenaran di dalam hidup ini Kita hidup di dalam kebenaran Maka disitulah Tuhan menurunkan berkat kepada kita Nah pagi hari ini kita melihat pada waktu itu Karena mereka melihat mujizat Karena mereka melihat mujizat Begitu luar biasa Apalagi disitu Ibu Feroz Venezia yang saat itu Anaknya sedang menderita Sakit betul-betul Dia datang kepada Yesus Karena imannya dia disitu Tuhan sembuhkan Orang melihat Wah luar biasa Anak yang kena tentang masuk kerasukan Bisa disembuhkan Banyak orang berbicara Banyak orang mendengar Datang bertubi-tubi mencari Yesus Carilah Yesus Ketemulah Yesus Maka itu di dalam ayatnya yang ke-32 Pada waktu itu Yesus melihat Orang yang begitu banyak Datang mencari Yesus Yesus katakan Sudah tiga hari Orang-orang ini mengikuti aku Tentu mereka lapar Sekali lagi Sudah tiga hari mereka mengikuti Yesus Tentu mereka lapar Persis pada waktu itu Di daerah sana adalah daerah yang sepi Tidak ada penghuni Mungkin tinggal di gunung-gunung Dan lain-lain Mau cari makanan di mana Kami percaya Ibu yang anaknya kerasukan Tuhan bisa menyembuhkan Orang yang timpang Orang yang lumpuh Orang yang buta Tuhan bisa menyembuhkan Kalau untuk soal makanan saja Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yang sekarang kita mau belajar Bapak Ibu Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Dia tidak pernah ingin hatinya Tidak pernah ingin anak-anaknya itu kelaparan Sekali lagi Dia tidak pernah ingin anak-anaknya kelaparan Kita harus tangkapkan dulu Tidak pernah ingin anak-anaknya kelaparan Karena kita melihat firman Tuhan sekali lagi Lalu Yesus memanggil murid-muridnya Dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan Kepada orang banyak itu Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau Menyuruh mereka pulang dengan lapar Nanti mereka pingsan di jalan Aku tidak mau Mereka pulang dengan lapar Tangkap dulu Aku tidak mau Mereka pulang dengan lapar Aku tidak mau Bahwa anak-anakku ini susah semua Aku tidak mau Anak-anak ini jalan buntu semua Aku tidak mau Aku tidak mau Pokoknya aku harus memberikan kepada mereka makan Itu hati Yesus Seperti saat ini juga Hati Yesus tidak pernah kepingin kita ini susah Tidak kepingin kita ini jalan buntu Tidak kepingin kita ini di depan itu Semua ada pager-pager tembok yang begitu tebal Sehingga kita tidak bisa masuk Tetapi yang membuat pemisah daripadanya itu Yesaya 59 ayat 1 dan 2 Pemisah itu adalah dosa Tapi mal pagi hari ini Yesus berkata Aku tidak mau Tuhan taruh di dalam hati saya Untuk saya Untuk Bapak Ibu Tuhan tidak mau Sampai harus terjadi kesusahan-kesusahan Tuhan tidak mau sampai terjadi kesakitan-kesakitan Tetapi yang membuat kesusahan Yang membuat kesakitan itu adalah kita sendiri Sekali lagi Yang membuat kesusahan Yang membuat kesakitan itu adalah kita sendiri Tapi prinsipnya Tuhan tidak mau Harus anak-anaknya Harus susah Harus tidak ada makan Kita melihat saat ini Tuhan taruh di dalam hati kita Misi Visi memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu Kenapa orang-orang ini kau tidak mampu Kenapa orang-orang ini kau tidak beruntung Pasti ada sesuatu Ada something wrong Tapi Tuhan bilang Aku tidak mau juga mereka harus lapar Mereka mengikuti aku Kamu harus memberikan makan kepada mereka Kamu harus memberikan makan kepada mereka Jadi kami berikan terus Kami berikan terus makan Saya juga tidak tahu Bapak Ibu Bapak Ibu tahu Saya tidak pernah berpikir Setiap minggu Sekali lagi Ya tolong Kita harus semangat Kita tidak boleh ngantong Kita dengar Setiap minggu Gereja ini memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin Panti, jompu, dan lain-lain Segala semua Kalau ada yang tahu Satu minggu itu berapa banyak Yang kita berikan makan Kalau ada yang tahu Ada hadiah Satu minggu berapa banyak Satu minggu Bapak Ibu Yang gereja lakukan ini 425 kurang lebih nasi Sekali lagi 425 kotak nasi Atau 425 kotak nasi Belum kacang hijau Belum yang lain-lain Belum puding Belum yang lain-lain Disitulah Kemarin waktu saya suruh kepada Tiffany Coba kamu recap Hitung semua Berapa banyak Satu minggu itu kita kasih Ternyata waktu dia bikin Kemarin waktu saya ada disini Dia ngomong begini Dia bilang Luar biasa ya Setiap minggu itu kita bisa memberikan makan 400 sekian orang Belum termasuk puding Belum termasuk susu Belum termasuk kacang hijau Belum termasuk yang lain-lain Nah inilah Karena apa? Kita mau melakukan perintah Tuhan Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pada satu saat Murid-murid tanya kepada Tuhan Tuhan Apa yang harus kita perbuat untuk engkau? Apa yang kita bisa menyenangkan hatimu Tuhan? Tuhan bilang Makankan orang itu Tolonglah orang itu Siapa orang itu? Orang-orang yang susah Orang-orang yang lemah Orang-orang yang hatim Orang-orang itu janda Orang-orang itu lakukan itu Itu engkau sudah berbuat untuk saya Engkau pergi ke penjara orang yang dalam keadaan tertekan Berikan injil kepada mereka Semangatkan mereka Engkau sudah berbuat untuk saya Engkau pergi ke rumah sakit Buatkan yang baik untuk mereka Semangatkan Doakan mereka Agar supaya mereka semangat kembali lagi Itu kau sudah buat untuk saya Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Pagi hari ini Kita melihat Tapi pada waktu itu Waktu Tuhan bilang Saya tidak mau Sampai orang-orang ini pulang lapar Pindahkan firman Tuhan di dalam hidup kita Kalau kita saat ini sedang lapar-lapar rohani Kalau kita saat ini sedang lapar-lapar jasmani Saya percaya lapar jasmani Kita tidak Semua kita ini diberkati Apalagi sebentar Ibu Retno Semua pulang Tidak boleh langsung keluar Ke belakang Dapat jasmani Ada nasi Ada kue Ada lemper Ada minuman Oh minuman beli sendiri Minuman beli sendiri Sudah tidak perlu lapar Pokoknya satu orang satu Satu orang satu Dan semua dikasihi Tidak perlu lapar Tetapi yang Tuhan mintakan kepada kita Supaya kita ini Tuhan tidak mau kita pulang Kita harus lapar Lapar apa? Rhohani kita ini Penting sekali Bapak Ibu Rohani kita itu perlu dimakankan Dimakankan Kalau rohani kita dimakankan Dengan sendiri jasmani Kita juga pasti kenyang Jadi dia bilang Saya tidak mau Orang ini datang begitu banyak Mereka pulang lapar Ya Lapar apa? Lapar rohani Kalau sudah lapar rohani Bapak Ibu Ketumulah bencana Ketumulah masalah Maka mereka akan pingsan Karena apa? Mereka tidak kuat Menghadapi ini Tapi kalau rohani Dikenyangkan terus Dikenyangkan terus Mereka koko Mereka menghadapi masalah Mereka koko Mereka kuat Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Pagi hari ini Kita boleh merenungkan Baik-baik kebenaran ini Dan dikatakan di dalam Ayat 33 Coba kita lihat baik-baik Kata murid-muridnya Kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini Kita mendapatkan roti Untuk mengenyangkan orang banyak Yang begitu besar jumlahnya Sekali lagi saya baca Dikatakan murid-murid Kepada Tuhan Yesus Dikatakan Kata murid-muridnya Kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini Kita mendapatkan roti Untuk mengenyangkan orang banyak Yang begitu besar jumlahnya Masuk akal Chengli orang bilang Masuk akal Di tempat sunyi Kita mau mencari roti Untuk memberikan makan Kepada orang yang banyak Di mana Coba kita renungkan Roti itu dijual Di mal-mal Roti itu dijual Satu pabrik yang besar Kita mau pesan yang banyak Kita pergi ke pabrik roti Kita pesan sekian banyak Tetapi kalau kita ada Tinggal di tengah hutan Atau kita ada Di tempat yang sepi Bagaimana kita bisa Mendapatkan roti Mungkin ada roti sedikit Seperti kita tahu Pada waktu Elia pergi ke Sarfat Dia sampai di Sarfat Dia lapar Dia ketumulah Dengan seorang janda Dan pada waktu itu Janda di Sarfat Dia minta Engkau punya roti Janda yang di Sarfat Mengatakan Janda ini kan memang Janda miskin Aku punya tepung Aku punya minyak Sedikit saja Saya buat Ini Saya makan Bersama anak saya Tapi karena janda ini Punya iman Janda ini tahu Yang perintahkan kepada dia Seorang hamba Tuhan Yang diurapi Tuhan Diurapi Tuhan Janda ini mengatakan Karena engkau yang suruh Saya berikan kepada engkau Sekali lagi Karena engkau yang suruh Saya berikan kepada engkau Terjadilah mujisat Buli-buli yang kosong Di rumah janda itu Hanya segeng bam Semuanya minyak sedikit Tapi kita lihat Mujisat terjadi Kita tangkap baik-baik Mujisat terjadi Maka terjadilah Buli-buli itu Penuh terus Dan tidak Pernah terjadi Kekosongan Dan mereka juga Katakan Di mana Ini tanpa Yang sepi Kita bisa Lakukan ini Kita bisa berikan Kadang juga Kita bertanya Pikir secara Duniawi Ini keadaan Keadaan sekarang Hari-hari terakhir Ini semua Dalam keadaan sepi Perdagangan sepi Pekerjaan sepi Perputaran uang Banyak sepi Apalagi baru selesai Pandemi Tadi malam Bapak Toga Sirait Kirim lagi Di Jemaat Surya Kebenaran Perintah dari Luhut Bin Sarpanjaitan Mereka satu grup Kirimkan kepada Bapak Toga Sirait Memberitahukan lagi Kepada Bangsa Indonesia Teristimewa Untuk orang-orang tua Jangan keluar-keluar Rumah lagi Kalau bisa tahan dulu Satu bulan Karena apa Ini covid sekarang ini Sudah mulai merebak lagi Covid ini sudah mulai Naik lagi Bukan omikron Anaknya omikron Yang keluar lagi Bukan omikron Tetapi anaknya lagi Dan sekarang sudah Banyak yang keluar lagi Seperti ini Nah saya percaya Baru dikatakan Pandemi Jadi endemi Sekarang ini mulai lagi Naik lagi Ini kan berarti kan Tambah susah Tambah susah Tapi kita tidak perlu takut Terjadilah kesusahan Kesusahan segalanya semua Bersama Yesus Lakukan perkara besar Bersama Yesus Tidak ada yang susah Tuhan bisa sanggup Penolong Masih pun sepi Masih pun apa Ada banyak jalan Yang Tuhan buat Yohanes 14 Aet 6 Akulah jalan dan kebenaran Tidak ada satu orang pun Bisa datang kepada Bapak Tanpa melalui Tuhan Ada jalan Kalau kita percaya Kepada Tuhan Yesus Kita percaya Kita yakin Pasti ada jalan Masih pun sepi Masih pun sepi Karena Yesus yang kita percaya Nah bagaimana Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Apakah kita ini sekarang Percaya Yesus Kita punya iman kepada Yesus Saya percaya Kalau kita percaya Yesus Kita punya iman kepada Yesus Hari sabat ini kita datang Kita cari sama dia Di dalam doa ini Kita datang Kita cari kepada dia Saya percaya Tuhan bilang Kau cari Kau pasti ketemu Kau minta Pasti dia kasih Kau ketuk Pasti dia buka Apakah kita datang Cari kepada dia Atau kita cari dunia Sekali lagi Apakah kita datang Kita cari dia Atau kita cari dunia Kita ini adalah orang-orang Yang beruntung Kalau kita hanya bisa datang Di satu gereja Yang besar Disitu ada idol-idol Ada bintang-bintang film Ada penyanyi-penyanyi Yang top-top Yang senantiasa Hanya membicarakan Berkat-berkat-berkat Semua pasti kepingin Tapi kalau kita datang Di dalam satu gereja Yang masuk Di dalam pengajaran Yang hanya Menebur-gur dosa Mengubur Orang dah mau Ngantok Sudah capek Pak kok ngomong dosa Terus Sudah capek Kok sudah ngomong dosa Justru melalui Dosa itu Ya Kita lepaskan Berkat itu akan turun Seperti tadi Ibu Retno Ya Dia hanya mengatakan Saya merasakan Ini ada sesuatu Yang salah Sehingga saya Tidak tenang Saya merasakan Ada satu Yang tidak benar Ada satu Kata pemberontakan Yang membuat Saya tidak damai Segalanya semua Dia tahu itu dosa Justru karena Dia ada itu dosa Dia tidak tenang Dia bingung Tapi dia berusaha Ada roh kudus Yang mendorong dia Kalau engkau Keluar Kau mau jadi apa Betul di gereja sana Banyak Bukan tidak banyak Ada banyak gereja Tetapi kandangmu ini Ada disini Tapi disinilah kita melihat Karena ada roh kudus Yang masih hidup di dalamnya Terus Dan pada waktu itu Dia saksi kepada saya Dia waktu dalam Keadaan tertekan Dia berteriak kepada Tuhan Tuhan tolong Berikan saya Kekuatan Saya lagi Pahit sama Bapak Gembala Berikan saya Kekuatan Dia bilang Saya melihat Seolah-olah Tuhan itu Tertawa Sama saya Cuma tadi Masih tidak bisa terima Langsung ngamuk Retno 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 Tapi Tuhan tahu Biasanya kalau Retno marah Ada penolongnya Siapa penolongnya Kalau Retno sudah marah Bapak Yuliarti Pili 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 Itu dia ada duduk Situ dia tertawa Di tempatmu Evie situ Pili Pili Westala Itu si geni Itu si West api West ditegur Kamu untuk kebaikan Ngapain Kamu gini-gini Westala Ini tidak Pendukungnya siapa Lindung Dengar Kayak macam itu Oposok Metu Metu Ayo Metu Metu Maka itu tadi Saya mendoakan Istri menjadi Penolong Kadang suami Sedang marah Ada istri yang datang Menolong Jangan 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 Tapi dia pada waktu itu Oposok Metu 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 Habis itu Kadang mohon maaf Habibie Habis bicara Bingung Tapi Tuhan itu baik Rukudus bilang Jangan Ada nasihat Ada tegur Masih ada Rukudus Kudus yang terus Sehingga Adalah satu Penyelesaian Adalah satu Penyelesaian Dan mungkin Bapak Menyusahkan Anak-anaknya Kadang Dibicarakan Karena mereka Mungkin lagi sensi Pikirannya lagi galo Saya percaya Mungkin lagi bingung Suaminya Kemana-mana Telepon Nangis Kemana-mana Telepon Percaya Orang kehilangan Pasti susah Maka itu saya katakan Jangan terlalu Berlarut-larut Harus dengan Susah Kecuali Berlarut-larut Kita nangis Terus Kita nangis Tiba-tiba Dia bangun Cupli Aku Iki Loh Bangun Sehat Loh Awaku Loh Gede Saya Loh Mukanya Waduh Itu boleh Nangis Terus Dua hari yang lalu Kakak saya sekarang Lagi kritis Di Penang Kakak saya yang paling besar Lagi kritis Di Penang Seperti ini juga Dia mendapatkan Satu Kabar Waktu dia pergi Di Penang yang lalu Dia pergi periksa Ternyata waktu Sehat Dia sehat 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 Betul Badannya sehat Segalanya semua Ngomongnya semua Waktu itu Pergilah dia ke Penang Sama istrinya Sampai di sana Periksa semua Hasil dari Pemeriksaan itu Waktu itu dokter Dia bilang Kamu pulang dulu Waktu pulang Sampailah Di Indonesia Tiga empat hari Dapat berita Bahwa dia punya tumor Ya Dia postat Postat itu ada kanker Dan diminta Supaya operasi Tapi pada waktu itu Kakak saya Ngomong begini Dia telpon kepada saya Saya disuruh operasi Ah Tidak Saya dah mau Dia bilang Ngapain Saya ini sekarang Sudah umur 74 Paling dua tahun lagi Saya mati Paling dua tahun lagi Saya meninggal Ya sudah lah Daripada operasi Operasi Macam begini Selesai operasi Saya langsung Masih tetap Pakai selang Saya di kamar Sesara Dan lain-lain Ya Tolong nanti Bisa dikasih tunjuk Dan juga bantu Dalam doa Ya Mana Coba saya minta Haleluya Supaya bisa Sambil saya ngomong Ya Kita ini Ini untuk satu pelajaran Untuk kita juga Ya Satu pelajaran ini Tolong Catherine dikasihkan ke belakang Ya Supaya dilihat Ini satu pelajaran juga Nah ini tolong Ini bisa dimuat Jadi seperti itu Dan apa dia kata Aduh sudah lah Dia bilang Dihak usah operasi Dihak usah operasi Dia tanya kepada saya Menurut kamu bagaimana Ya Menurut kamu bagaimana Apakah saya operasi Apa tidak Saya kan gak bisa ngomong Kenapa engkau berkata gitu Dia bilang alasan saya Begini Saya sudah umur 74 Ya Saya masih semua sehat Kau lihat sekarang ini Saya bisa buat apa saja Semua Ngapain Kalau si umpamah Dengar macam begini Pegu operasi Operasi Tambah sengsara lagi Lebih baik Dia bilang Saya biarkan saja Sambil saya berdoa Dia bapak ibu Mulai pandemi Di situ Bukan sum Ibadah-ibadah online Begitu Dia sudah tidak pernah lagi Ibadah Kalau dulu dia racit Maka itu Waktu pandemi ini Waktu covid-19 Banyak sekali orang Yang rohaninya gugur Karena mereka tidak Beratang ibadah lagi Mereka sudah jauh Jadi rohaninya gugur Sudah malas Jadi sudah tidak mau Berbicara Tuhan-Tuhan lagi Yang berbicara kedagingan Daging yang dibicara Terus Dan pada waktu itu Bapak ibu Yang dikasih Tuhan Saat itu Dia bilang Saya sudah Saya tidak mau Dia bilang Menurut kamu bagaimana Ya saya bilang Terserah kamu Pikirnya bagaimana Ya dia bilang Doakan saja Sudah Mungkin ini adalah Tekuran daripada Tuhan Untuk saya Saya sudah lama Mundur daripada Tuhan Hati-hati ya Jemaat Tuhan ini Yang sudah mundur Daripada Tuhan Saya ini sudah Lama mundur Sama Tuhan Sudah tidak mau ke gereja Sudah malas Rasa-rasa ini Tidak tahu Tidak ada ujung pokok Pergi ke sana Sudah stadium tiga Stadium dua lebih Tapi dokter minta potong Dan potong waktu itu Istrinya minta Anak-anaknya minta semua Potong Potong Ya Tapi dia bilang Tidak Saya tidak mau Dikecar dia terus Dan dia ngomong Saya stres Semua anak-anak Semua minta Saya harus operasi Saya stres Dia bilang Kau doakan saya Sambil dia guyon Kau doakan saya Kalau saya sembuh Saya kasih kau 500 juta Dia bilang Dosa Engkau berbicara Kadang berbicara Dengan hamba Tuhan Juga itu Jangan terlalu sembarang Bicara kayak begitu 500 juta Saya kasih sama kamu Istrinya teriak Ngomong kurang ajar 500 juta Dipikir Tuhan Butuh uang kamu Tidak boleh ngomong Kayak gitu Kenapa Rohaninya Bantut Sehingga Singkat cerita Bawalah Waktu mau berangkat Waktu mau berangkat Bapak Ibu Dia bilang Kamu doakan saya Ternyata pergi ke sana Tolong videonya Dikeluarkan Tanggal 7 operasi Coba dilihat ya Tanggal 7 operasi Apa yang terjadi Kita melihat Kemarin Kritis berat Kritis Kemarin pagi Saya tahu Tolong lampunya Saya dikecilkan sedikit Tolong bisa Kita melihat Ini juga untuk Satu pengalaman Untuk kita Kita melihat ini Satu kritis Yang besar Berat sekali Dan saya tidak tahu Hari ini Saya belum mau baca Karena sudah dipindahkan Ke ICU Sudah betul-betul Kritis Kita melihat ini Ini keluar Rahdia Ini di Penang Di Malaysia Sabar ya Ini untuk satu pelajaran Untuk kita ya Ini dia Ini kakak saya Kita melihat Ini video masuk Ini umur sudah 74 Berangkat dari Surabaya Baik ya ini kan Muka kan mirip-mirip Saya kan Dia paling besar Ya Nah ini Ini yang saya Sengsara Dia bilang Dan sekarang Tidak bisa berbuat Apa-apa Ya Kemarin Dikatakan Malam tengah malam Kritis Saya tidak tahu Pagi ini Saya tidak mau Lihat dulu Ya Kita melihat Nah inilah Bapak Ibu Yang dikasihi Tuhan Kita tidak tahu Bagaimana Apa yang terjadi Apa yang terjadi Terjadilah Seperti ini Nah kembali lagi Bapak Ibu Yang dikasihi Tuhan Dikatakan disini Ayat 33 Kata murid-muridnya Kepadanya Bagaimana Di tempat sunyi Yang kita mendapatkan roti Untuk mengenyangkan Orang banyak Yang begitu besar Jumlahnya Memang masuk akal Ya Di tempat yang sunyi Kita mau cari berkat Mau cari roti Di mana Roti itu ada di kota Roti itu ada di Cuanbo Roti itu ada di pabriknya Roti itu ada di mana Tidak ada di tempat yang sunyi Artinya apa Tidak mungkin Tempat yang sunyi Ini kita bisa menjadikan Dapat berkat Tidak mungkin Dalam keadaan Seperti begini Kita bisa menerima berkat Tidak mungkin Tapi bagi Tuhan Lukas 1 ayat 37 Tolong dikeluarkan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Lukas 1 ayat 37 Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Nah kita pegang dulu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Bagaimana Di tempat yang sunyi ini Kita bisa mendapatkan berkat Saya percaya Berkat itu Hanya datang Daripada Tuhan Ya bisa juga berkat dari dunia Bisa Banyak orang dunia Kaya-kaya kok Banyak Bukan tidak Karena dia mendapatkan Dengan segala macam cara Sekali lagi Berkat daripada dunia Dia dapat Karena dengan segala macam cara Dia dapat Dia raik Mungkin pinjam bank Mungkin pinjam bank Berusaha pinjam bank Dapat uang Wah ini berkat Tetapi ingat Itu uang yang bank Bukan uangnya siapa-siapa Tetapi kalau dari Tuhan Itu lain Dari Tuhan itu lain Bapak Ibu Lain Karena di dalam 1 Korintus 2 Ayat 9 Coba kita melihat 1 Korintus 2 Ayat 9 Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah Dilihat oleh mata Dan tidak pernah Didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah Timbul di dalam hati manusia Semuanya Disediakan Allah Untuk mereka yang siapa Yang mengasihi dia Maka itu Saya sebagai gembala Saya tekankan Kepada jemaat Jemaat kalau mau Terima ini berkat Ayo Mengasihi Tuhan Itu kuncinya dulu Pak bagaimana Mengasihi Tuhan Taat kepada dia Jalan di dalam kebenaran Tingkirkan dunia ini Dosa-dosa yang ada Tingkirkan semua Jalan bersama Tuhan Saya percaya Apa yang tidak pernah Kita pikir Dengar ada dalam hati Itu Tuhan buat Kalau kita mau Tapi kita melihat Berpikir Mana mungkin Tanpa yang sunyi Mana mungkin Tanpa yang sunyi Saya ingat Saya kotba ini Pada waktu 25 tahun yang lalu Saya belum ada di sini Saya masih ada Di Perak Timur Utang saya Begitu banyak Saya tidak tahu Bagaimana cara Jalan Agar supaya Saya bisa menyelesaikan Utang saya Tapi pada satu saat Saya diundang Sampai saya berkata Tuhan Engkau mau panggil saya Menjadi hamba Tuhan Kau kirimkan orang Undang saya Untuk kotba Sekali lagi Tuhan Kalau memang Engkau Panggil saya Menjadi hamba Tuhan Kau kirimkan orang Untuk undang saya Untuk kotba Kan tidak mungkin Siapa yang Mau percaya Kepada saya Yang tidak ada nama Yang mau undang Sama saya kotba Eh tiba-tiba Tuhan kirimkan Ada satu orang Pengusaha Hamebel dari Jepara ini Dia bisa kiri undang Kepada saya Kotba Di tempatnya dia Di Manyar sana Pada waktu Saya kotba Tuhan taruhkan Ayat ini Dan saya nangis Pada waktu itu Kan tidak mungkin Di tempat yang sepi Utang Begini Banyak Dari mana Saya bisa Selesaikan Tidak mungkin Tapi Pada waktu itu Saya dapatkan Ayat ini Saya diundang Ke sana Selesai Saya diundangkan Saya sampaikan Langsung dia Tarik sama saya Masuk ke kantor dia Dan di dalam kantornya itu Dia sudah kasih dingin Semua Karena saya keringat Sesudah itu pulang Dia suruh Makan dulu Dia bilang Makan dulu itu Habis makan Selesai makan Pulang Dia kasih saya amplop Saya terima itu amplop Karena memang Saya di rumah Tidak ada makan Saya lagi susah Tapi yang saya mau pegang ini Bagaimana Tuhan Saya bisa eksis Utang saya Begitu besar Semua pada mengejar Rumah sudah Mau disita Sudah eksekusi Dari mana Saya bisa dapat Tetapi Inilah Ayat ini Dan saat itu Tuhan taruh Kepada saya itu Dan saya pulang Dan sampai saat ini Baru saya sadar Tuhan bisa Pindahkan sama saya Rumah yang mau Disita oleh Bank BRI Yang ada di Perak Timur Tuhan pindahkan Kepada saya Di sini Bawa di sini Itulah Dari tampat yang sepi Dari tampat yang sunyi Yang dikatakan Tidak mungkin Tuhan bisa Pindahkan kepada saya Ke sini Nah ini Cobalah Bapak Ibu Pindahkan kembali Firman Tuhan ini Kepada Bapak Ibu Tuhan bisa pindahkan Beberapa minggu yang lalu Saya akan tunjukkan Kepada Bapak Ibu Bahwa apa Sertifikat ini Ada di tangan saya Ini sertifikat Bukan lagi sekolah Tidak Sertifikat ada di tangan saya Ada di dalam berangkas Itu kan tidak mungkin Nah ini saya memberikan Semangat kepada Bapak Ibu Dan memberikan Kekuatan kepada Bapak Ibu Orang dunia bisa Tapi dia bisa mendapatkan Dengan susah Paya Sekali lagi Orang dunia itu bisa dapat Tapi dengan susah Paya Dia dapat kepala Di bawah Kaki di atas Seperti Masmur 127 Ayat 2 Sia-sia Engkau mendapatkan Makanan roti Dengan susah Paya Sedangkan Tuhan Memberikan kepada siapa Orang yang dikasihinya Marilah Bapak Ibu Pada waktu tidur itu Tuhan memberikan Orang yang dikasihinya Saya Lemparkan kembali Ilman Tuhan ini Kepada Bapak Ibu Bagaimana Bapak Ibu Menangkap Saya berpikir-pikir Iya ya Saya renungkan Iya benar Bagaimana kita Kita tangkap Bagaimana Kita mau percaya Tempat sunyi Pak Ini susah Pak Kerjaan ini Susah sekarang Memang Ilman Tuhan 2 Timotius 3 1 Ketahuilah Hari-hari yang terakhir Ini punya kesukaran Betul Kenapa Tuhan Ijinkan hari-hari Terakhir ini Punya kesukaran Supaya kita ini Sukar kita datang Sama Tuhan Bukan kita lari Sama Tuhan Bukan kita marah Sama Tuhan Justru susah ini Kita lari Sama Tuhan Kita lari Sama Tuhan Tidak Kita datang Sama Tuhan Tuhan inilah aku Tuhan inilah aku Sambil apa Memeriksa Diri Saya sebagai gembala Saya berbicara Saya sudah punya pengalaman Saya coba membagikan Kita sharing Pagi hari ini Memeriksa diri Saya bersyukur Saya bertanya Kepada saudari Yvon Yvon kenapa ya Buret Iya om Ruh kudus itu masih ada Sama dia Sehingga pada waktu itu Dia merasakan Ruh kudus itu terus Ayo selesaikan Ayo selesaikan Karena dia mempunyai Satu kerendahan hati Dan lain-lain Selesaikan Bisa selesaikan Gitu loh Tapi Bapak Ibu Yang dikasihi Tuhan Kembali lagi Kita fokus Memang dia katakan Di dalam ayat yang 33 Kata murid-muridnya Kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini Kita bisa mendapatkan roti Mengenyangkan orang Banyak yang begitu besar Jumlahnya Bagaimana dalam Keadaan susah Macam begini Kita bisa membayar Tanggungan-tanggungan kita Yang besar Jumlahnya Memang Masuk akal Chengli Masuk akal Tanpa sunyi Tidak ada kerja Bok tau lo Mau bayar dari mana Kemarin Saudara Alek Ngomong kepada saya Om Terima kasih om Tanggal 9 Saya punya ulang tahun Tiba-tiba ada Tiga klien datang Sama saya Tiga klien datang Saya tidak susah-susah Cuma saya bilang Datang saja Duduk di kantor Ngobrol Dan lain-lain Waktu ngobrol Klien yang pertama Sekian selesai ngobrol Bapak Ibu Ya Selesai ngobrol-ngobrol Oke Saya taken Jadi Tuhan kasih Waktu klien yang ngomong Ini masalah ini Masalah ini Masalah ini Saya diam Tuhan gimana Cara saya harus Memecahkan Hikmat Tuhan itu ada Tuhan bilang Engkau lakukan ini Engkau lakukan ini Engkau lakukan ini Apa yang terjadi Oke Saya jadi Langsung Dibayar langsung Duduk diam Dibayar Terima uang Bukan kecil Besar Ya Dibayar Langsung Bayar Selesai Satu lagi hari itu Datang lagi Ngobrol-ngobrol semua Gimana Tuhan ini Gimana cara pecahkan Dengar baik-baik Bagaimana cara pecahkan Hikmat Tuhan Kita kan belajar sekarang Amsal Hikmat Tuhan itu turun Engkau lakukan ini Engkau lakukan ini Engkau lakukan Kan hikmat Tuhan Bukan hikmat daripada dunia Kalau hikmat daripada dunia Ajak geker Hikmat daripada Tuhan Engkau lakukan ini Engkau lakukan ini Plong Selesai Deal Hari ini nanti Bayar lagi Habis ada satu lagi Ya Tinggal sekarang berbicara Tiga-tiga itu Deal semua Ini kesaksian Daripada Alec Saya sudah tahu Nanti dia Kalau waktu Wayai dikotbah Dia bisa saksi ini Ini untuk memberikan kekuatan Saya tahu Karena apa Dia lakukan ini Dia dapat Dia kirim perpuluhan Untuk gereja Loh saya kaget Loh ada perpuluhan Yang begini besar Dari mana datangnya Dan perpuluhan itu Saya ambil Untuk panti Dapat Untuk panti Untuk kemuliaan Saya tanya Kamu dapat Dari mana ini Dia cerita Tanggal Tanggal 9 Tanggal 8 Tuhan mohon maaf Tuhan mohon maaf Pagi-pagi Waktu saya doa Saya mau turun doa pagi Selesai Waktu saya putar-putar Tuhan taruh di dalam Ini saya bocorkan Tuhan taruh di dalam hati saya Nanti Saya tidak tahu Dananya itu dananya Dananya juga sudah minus Waktu masuk itu uang Saya kasih Kan selesai Tuhan suruh saya kasih Ya sudah Dikasih Habis selesai Dikasih Selesai Ya sudah Tidak tahu apa-apa Tanggal 9 Kita bikin Ya Tuhan Ingat ya Pelayanan kasih Itu orang-orang tua Tuhan Memberkati Donatur-donatur Tuhan Memberkati mereka Anak cucu mereka Memberkati mereka Tuhan Itu orang lemah Yang berdoa Tuhan Memberkati mereka Tuhan Memberkati mereka Tuhan tidak pernah tinggal Tuhan tidak pernah berhutang Maka itu kesiah Ngomong begini sama saya Bapak Saya akan sudah Dengar Itu teriak Tuhan Memberkati anak-anaknya Tuhan Memberkati cucu-cucunya Tuhan Memberkati gini-gini Segala semua Saya imani Pak Bahwa saya juga terima berkat Saya imani Benar Ini anak-anak saya Berangkat ini Pilih Bali Saya bilang Kamu sudah butuh uang ya Ambil dari papa sana Tidak Sudah butuh uang mereka Malah mereka berangkat Mereka kasih lagi Perpuluhan Mereka kasih lagi Sumbangan untuk panti Mereka kasih lagi Sumbangan untuk ini Kasih semua Mereka tidak perlu uang Saya bilang kalau ini Semua kantong kami Uang semua itu Dipegang sama anak-anak saya Kamu mau perlu uang Tadi pagi baru saya ngomong Kamu mau perlu uang Ambilkan keluar dari Kasnya mama Papa tidak punya kas Keluarkan dari kasnya Tidak Tidak perlu Ada uang Ada sudah tidak perlu Saya bilang kamu pergi sana Ke pesta sana Segala semua Angpau kamu ambil Tidak ada orang yang bawa Angpau sendiri Tuhan memberkati Anak-anaknya Tuhan memberkati Cucu-cucunya Tuhan memberkati keluarganya Memberikan kesehatan Segalanya semua Tuhan Tuhan memberkati Doa orang lemah itu luar biasa Sehingga dia katakan Tanggal 9 Tiga ini deal semua om Tiga ini deal semua Cuma saking hari ini Ada hari Apa namanya Hari Ucap syukur Daripada Ini Ya Ucap syukur Daripada Tuhan sudah Ya pokoknya tinggal Hina ini aja Semua persembahan Tapi saya bilang Tuhan itu sudah siapkan Semua berkat ini Maka itu Bapak Ibu Secara manusia Kita berpikir Dari mana Dari mana Dari mana Ya Tuhan mau memberkati Kepada kita Kalau kita ini Mengasihi Tuhan Mohon maaf Mohon maaf Bapak Ibu Ya Tadi saya duduk di belakang Semua sudah pada Eh pelayan-pelayan Tuhan Liwat 5 menit juga Belum datang masuk Mohon maaf Pelayan-pelayan Tuhan itu Belum masuk 5 menit sudah liwat Belum masuk Saya bilang Tuhan masa saya Sekarang sudah umur begini Saya harus panting kaki lagi Seperti dulu Tidak masuk Terlambat Batal Gini-gini Kan tidak Kan tidak mungkin Ya inilah Tuhan bilang Ya inilah Tuhan bilang Kita kadang sekarang Sudah tidak disiplin lagi Kalau dulu itu Kita disiplin Betul-betul Sekarang sudah Tidak disiplin Bahkan datang juga Ke gereja Aduh rasan-rasan Mau datang Tidak Malas Pokoknya datang Terlambat Ya wis Tidak apa-apa Itu dia punya nama Mengasihi Tuhan Itu namanya Percaya Tuhan Tidak Kalau orang yang Mengasihi Tuhan Dia itu punya Kedisiplinan Sebelum ibadah Sebelum ibadah Dia sudah datang Dulu berdoa Saya jam 5 Saya sudah ada disini Saya sudah duduk Sendiri berdoa Sama Tuhan Tapi kita melihat Kadang kita berkata Kita mengasihi Tuhan Kita mengasihi Tuhan Tapi datang saja Sama Tuhan Rasan-rasan Malas Orang yang Percaya Sama Tuhan Dia mau Berkorban Tadi saya telepon Kepada seseorang Kamu kenapa Tidak datang Hujan pak Ya Hujan Tidak datang Coba kalau waktu Berkerja Kepala pun Kejar Ini hujan Dia tidak datang Aduh Saya bilang Ya sudah Saya mau omong apa Ya sudah Kan tidak bisa Pemaksa Firman Tuhan bilang Gembalakanlah Domba-domba ini Tetapi apa Jangan Dengan apa Paksa Nah kembali lagi Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Di dalam ayat 34 Kata Yesus kepada mereka Berapa roti yang ada padamu Tujuh jawab mereka Dan ada lagi beberapa ikan kecil Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu Duduk di tanah Yesus tanya Sudah Tempat ini sepi Tidak ada apa-apa Tapi Yesus kan tanya Ayo ada beberapa Kamu yang punya Ya Ada apa yang kamu punya Di istilahnya dipakai pancing Kita tahu ikannya Kalau kita sedang pancing Kan pasti pakai Umpannya Umpannya apa? Umpannya cacing Berja pancing Ya Tapi Tuhan Yesus tidak perlu pancing Tapi dia hanya tanya Kamu punya apa? Pak Saya hanya punya Tujuh Sorry Saya hanya Kata Yesus kepada mereka Berapa roti yang ada padamu Tujuh roti Jawab mereka Dan ada lagi beberapa ikan kecil Tujuh roti Dengan beberapa ikan yang kecil Tujuh roti Kecil-kecil Saya tidak tahu Besarnya bagaimana Saya waktu pergi ke Israel Di sana ada orang jual roti Roti kecil-kecil saja Tidak besar Dengan ikan kecil-kecil Berarti kan tidak mungkin Tapi Tuhan bilang Bawa di sini Tujuh roti ini Dengan dua Dengan ikan yang kecil-kecil Bawa di sini Kalau lima roti Yang lima ribu orang Lima roti Dua ikan Lebih kecil lagi Ini tujuh roti Dua ikan kecil Tapi Tuhan bilang Bawakan ke sini Kadang kita berpikir Mana bisa Modal yang begini kecil Bisa Tapi Tuhan bilang Bawa sini Lima roti Tujuh roti Dengan ikan-ikan yang kecil Tuhan bilang apa Ayo Duduk kamu semua Duduk Duduk kemana Duduk ke tanah Dan kita melihat Jemaat itu Pengikut Yesus pada waktu itu Mereka mau taat Disuruh Tuhan Mereka mau taat Mereka mau dengar Suruh ini bukan suruh yang enak Kalau di dalam lima ribu orang Duduk di rumput Kalau ini Duduk di tanah Tanah yang berbatu Tanah yang berlumpur Kita tidak tahu Duduk di tanah Tetapi orang ini Tidak berbantah-bantah Mau melakukan Sekali lagi Orang ini Tidak berbantah-bantah Disuruh sama Tuhan Ya Amin Oke Boleh Tidak berbantah-bantah Kemarin Saya suruh Karena disitu Rokudus ingatkan kepada saya Potolong orang ini Orang ini susah Potolong dia Kasihkan dia uang Baik Tuhan Saya akan kasihkan uang Tapi pada waktu itu Pertama kali Saya sudah kasih Peng saya kirim Saya kirim Dia mengatakan Aduh Dia cerita Dia punya kesusahan Iya ya Kasian ini Orang lemah ya Eh pada waktu itu Satu dua hari lagi Tuhan ingatkan kepada saya Ayo kirim Kasih lagi dia Oke Saya kirim Kasih Eh sesudah itu Hari Rabu Hari Rabu ada satu orang lagi Si orang janda Telepon kepada saya Dia bilang Kau ayi Nangis dia Kau ayi Nangis Saya sudah tahu Ini pasti Janda ini Minta uang Dan pada waktu itu Rokudus hanya ingatkan kepada saya Marah sama dia Main telepon Minta uang Terus Main telepon Minta uang Marah sama dia Nanti engkau Marah sama dia Nanti waktu engkau Susah Kau minta sama saya Saya suruh orang itu Yang itu Dia akan marah sama kau juga Karena apa yang kau tabur Itu kau tuai Jadi waktu dia bilang Kau ayi Sudah Saya bilang Kenapa Susah kamu Iya Aku tidak punya uang Untuk makan Dia sudah umur 70 Dia adalah pegawai saya dulu Saya tidak punya uang Untuk makan Sudah Saya bilang Tidak usah susah Kan ada orang Biasa kalau minta uang Kan dimarahin dulu Kamu minta uang terus Kamu pikir saya ini Bang Terus minta-minta Minta-minta Tetapi Tuhan bilang Ayo Berani kamu Kayak gitu Apa yang kau tabur Itu akan kau tuai Waduh Takut saya Sudahlah Saya bilang Jangan susah Jangan susah Apalagi Iya saya tidak punya makan Jangan nangis Tidak boleh nangis Nangis itu membawa apes Jangan Sudah-sudah Itu nanti sebentar Andres sudah kirim kamu uang Sudah-sudah Saya angkat telepon sama Andres Sekarang kirim memang ya Ini dia lagi butuh uang Kirim memang Saya berpikir-pikir Betul juga ya Itu hari Rabu Persis hari Rabu itu Tidak digalangkan ke panti Hari pray Tapi Tuhan bilang Hari Rabu itu Uang itu dikasih kepada Janda-janda ini Oh begitu Tuhan Hari Rabu tidak ada Tetapi hari Rabu itu Dana-dana itu Digalangkan kapas kasih Kepada janda-janda Tapi pada waktu itu Selesai Kemarin dulu Tiba-tiba malam Tuhan taruh di dalam hati saya Engkau kasih lagi Orang ini Kasih lagi sama dia Dia lagi susah Kasih lagi Karena apa Ingat sama dia Karena dia ini Senantiasa dulu Suka tabur Maka itu ada orang Yang suka tabur Dia pasti tuai Kalau dia tidak pernah tabur Dan dia tidak pernah Pasti tidak pernah tuai Mana ada orang Tidak pernah tabur Pernah tuai Orang ini dulu Suka tabur Suka tabur Jadi Tuhan taruh Di dalam hati saya Kau lihat orang itu Ya baik Tuhan Sudah sore Kalau kadang kita tidak kasih Kita stres Dikejar terus Saya hanya Baik Tuhan Besok saya kirimkan Pagi-pagi Dituang Saya kirim pagi-pagi Ya sudah Tenang pikiran saya Bangun pagi-pagi Rok kudus ingatkan saya lagi Ayo Kasih 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 Ya baik Tuhan Selesai doa pagi Selesai Saya lakukan Sekarang masih doa pagi Pastilah Tuhan Pasti Saya bilang Apa yang terjadi Selesai doa pagi semua Ya Tuhan Saya lakukan Tuhan bilang tidak Engkau suruh si Ah Yang lakukan Oh Suruh dia yang lakukan Iya Suruh dia yang lakukan Singkat cerita Bapak Ibu Selesai Saya suruh orang ini lakukan Dan saat itu Orang ini lakukan Dia dengar itu Dia ambil HP Dan saat itu juga Dia kirim itu Dia kirim itu Dan waktu itu Orang janda ini cerita Dia punya susah Janda ini cerita Dia punya susah Bahwa benar Pagi hari itu Dia sedang berseruh Kepada Tuhan Tuhan tolong saya Tuhan tolong saya Tuhan mendengar Karena janda ini Dulu Waktu dia susah Waktu dia senang Dia suka menabur Dia suka menabur Jadi disitulah Kita ingat Raja Hizkiah Pada waktu disitu Katakan Nabi Yesaya Hizkiah kamu akan mati Hizkiah kamu akan mati Ya Nabi Yesaya bilang Kamu akan mati Tuhan katakan Engkau akan mati Hizkiah ambil Menghadapi Kedepan sana berdoa Tuhan Tuhan Saya minta tolong Tuhan Jangan ambilkan dulu Tuhan Nyawa saya ini Engkau ingat Tuhan Saya suka Memlakukan Untuk pekerjaan Tuhan Menolong Pekerjaan pekerjaan Tuhan Menolong orang-orang Yang susah Langsung saat itu Nabi Yesaya Belum keluar Dari Tempat itu Tuhan sudah pesan Kepada Nabi Yesaya Kasih tahu kepada Hizkiah Bahwa dia tidak akan mati Tuhan akan perpanjangkan 15 tahun lagi Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Dan kita lihat Pada waktu itu Tuhan suruh mereka Duduk di tanah Dan apa yang terjadi Tuhan ambil 7 roti Dan ikan-ikan kecil ini Tuhan mengadakan Ucapan syukur Ucap syukur Bapak Ibu Kita kalau mendapatkan Sesuatu itu Jangan kita lihat Besar kecil Kalau itu Tuhan Berikan itu Pertama dari awal dulu Ucap syukur Mengucap syukurlah Dalam segala hal Baik dan tidak baik Ucap syukur Belajar ini Tuhan ambil itu Ucap syukur Kepada Bapak Dia bukan marah Dia memberikan contoh Bapak Ini ada 7 roti Dan ikan-ikan Ini ada 4 ribu Yang ada di bawah Tuhan Bukan bilang Kenapa kau hanya Kasih 7 roti Dan 2 ikan Kau tidak kasih Sekian banyak Tapi kita melihat Waktu dia Mengucap syukur Mengucap syukur Apa yang terjadi Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Ayat 35 Lalu Yesus Menyuruh orang banyak Itu duduk di tanah Sesudah itu Ia mengambil 7 roti Dan ikan-ikan itu Mengucap syukur Memecah-mecahnya Dan memberikan Kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya Memberikan pula Kepada orang banyak Dan mereka semua Makan Sampai Kenyang Ya Mengucap syukur Itu penting Sekali Maka itu Jangan ada Di dalam 1 Korintus 10 Ayat 10 Hidup dengan Penuh Persungutan Ya Sungut Sejahterus Tiap hari Bangun Sungut Sejahterus Sungut Seja Tuhan Tuhan bilang Dipatok Sama ular Kepada kita Ya Coba kita lihat Dan Janganlah Bersungut-sungut Seperti yang dilakukan Oleh beberapa orang Dari mereka Sehingga mereka Dibinasakan oleh Malaikat maut Ya Mari Kalau kita saat ini Dalam keadaan Apapun Enak Dan tidak Syukur Kalau enak Syukur Semua orang Enak Pasti bisa Syukur Yang tidak Enak Syukur Itu yang Susah Tapi saya Percaya Kalau rohani Kita bagus Bukan Rohana Tetapi Rohani Kita itu Indah Kita bisa Keluarkan Syukur Dari lubuk Hati yang Terdalam Syukur Saja Syukur Saja Saya ini Kadang Saya melihat Dana Untuk Panti Kalau ada Yang Kirim 100 ribu Kadang Saya sempat Bersungut Mana Cukup Ini 100 ribu Kalau ada Yang Kirim 500 ribu Saya bilang 5 ribu 500 ribu Mana Cukup Ini Ada Itu Daging Ada Yang Kirim 1 juta Kau dah Cukup Padahal Tahu Cari 100 ribu Saja Pontang Panting Kepala Dibawa Kaki Di atas 500 ribu Saya masih bilang Mana Cukup 1 juta Saya bisa Mana Cukup Kadang Dikirim 2 juta Saya bilang Mana Cukup Kirim 5 juta Mana Cukup Tapi Saya Rubah Tuhan Ampun Saya Tuhan Tak Syukuri Saja Tuhan Tak Syukuri Saja Kecil Datang Kecil Datang Kecil Datang Kecil Datang Kecil Datang Dikumpul Kumpulkan Jadi Banyak Ya Kan Syukuri Saja Kecil Datang Kecil Datang Kecil Datang Tambah Banyak Tapi Kalau ada Yang kecil Kita Sungut Apa Uang Apa Ini Kok Gaji Gaji Macam Begini Sudahlah Disukuri Saja Disukuri Dengan Yang kecil Tuhan 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 Akan Percayakan Yang Besar Kadang Kita Manusia Daging Ini Kepingin Satu Kali Yang Besar Kalau Sudah Kita Kepingin Yang Besar Kita Sudah Dapat Sona Aman Sudah Kita Tidak Cari Tuhan Lagi Maka Itu Tuhan Izinkan Dulu Yang Kecil Justru Yang Kecil Kita Tahu Tidak Cukup Kita Berdoa Kepada Bapak Di Surga Sekarang 420 Sekian Piring Satu Minggu Coba Bayangkan 420 Sekian Berapa Tiffany Berapa 414 Sebenarnya Minggu Lalu 450 Karena Saya Potong Karena Ada Yang Tidak Jujur Sekali Lagi Lebih Mungkin Amparas 50 Lebih Mungkin Ya kan Sudah Kepotong Ya Lebih Dari Amparas 50 Mungkin Amparas 60 Tapi Saya Potong Saya Potong Saya Potong Karena Apa Mohon Maaf Mereka Kurang Jujur Yang Sebenarnya Makan 30 Orang Mereka Lapor 50 Sekali Lagi Sebenarnya Anak Panti Ada 30 Orang Mereka Lapor 50 Jadi 20 Nya Kemana Wes Datau Namanya Manusia Yang Mengolah Panti Itu Namanya Manusia Tapi Kita Juga Dikasih Hikmat Sama Tuhan Saya Coba Menghubungi Pantinya Saya Berbicara Dengan Kepalanya Tetapi Saya Tidak Berbicara Tentang Itu Dulu Saya Putar Kiri Putar Kanan Putar Kiri Putar Kanan Sekian Oh Ya Pak Jadi Berarti Sekian Sekian Kan Kepalanya Tahu Jumlahnya Berapa Yang Datang Yang Kelebihan Ya Kita Bagi-Bagi Tetangga Daripada Bagi-Bagi Tetangga Kita Kasih Saja Jemaat Ya Kan Secara Manusia Kan Tidak Mungkin Tapi Disitu Kita Melihat Kurang Lebih Ampar Se-60 Sekarang Potong Sisa Ampar Se-15 Makanya Saya Katakan Cari Lagi Panti Cari Lagi Tuhan Tekan Sama Saya Ayo Cari Lagi Panti Dimana Panti Yang Kita Bisa Berikan Makan Yang Penting Uang Ini Jangan Salah Salurkan Uang Cari Lagi Saya Bila Ayo Dapur 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 Ini Mendapatkan Pujian Ada Satu Pengusaha Yang Donator Kacang Ijo Dia Ngomong Begini Kepada Saya Pak Dia Bilang Tolong Kesitau Itu Orang-orang Panti Jangan Berdoa Hanya Donator Donator Saja Berdoa Juga Untuk Panti Panti Itu Dapur Dapur Bukan Gampang Dapur Dapur Ini Berkerja Lihat Mereka Setia Betul Betul Setia Betul Betul Jadi Doakan Mereka Doakan Mereka Juga Ya Supaya Mereka Semangat Mereka Sehat Ya Saya Bilang Baik Saya Bilang Nanti Saya Akan Pesan Kepada Panti Panti Supaya Tuhan Tolong Dapur Dapur Ini Tuhan Berikan Mereka Kekuatan Berikan Berikan Mereka Supaya Mereka Bisa Masak Dengan Baik Kembali Lagi Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Ya Secara Manusia Karena Mau Taat Murid Murid Pada Waktu Itu Pengikut Mau Taat Atas Perintah Tuhan Ayo Duduk Kamu Di Tanah Enak Kotor Duduk Di Tanah Tapi Mereka Mau Justru Duduk Di Situ Tuhan Melihat Bapak Di Surga Melihat Kerendahan Hati Daripada Murid Murid Mujisat Itu Terjadi Mujisat Itu Terjadi Mujisat Itu Terjadi Kerendahan Hati Daripada Murid Murid Disuruh Disuruh Mau Maka Terjadilah Mujisat Tapi Murid Murid Itu Waktu Disuruh Tidak Mau Maka Tidak Akan Terjadi Mujisat Coba Kita Renungkan Tuhan Itu Senang Dengan Orang Yang Rendah Hati Tuhan Tidak Senang Dengan Orang Yang Mendanga Kita Sebagai Orang Tua Anak Anak Kita Yang Rendah Hati Tuhan Kita Orang Tua Pasti Sayang Dengan Anak Anak Kita Yang Rendah Hati Tapi Anak Anak Yang Keras Anak Anak Yang Tidak Mau Bercuma Tapi Tuhan Lihat Karena Mereka Rendah Hati Terjadilah Mujisat Sekali Lagi Karena Rendah Hati Terjadilah Mujisat Masihpun Secara Manusia Tidak Mungkin Tapi Tuhan Nyatakan Mujisat Karena Keren Dan Hati Terjadilah Mujisat Ya Saya Tadi Waktu Ibu Retno Ngomong Disini Waktu Saya Doakan Dia Tuhan Katakan Kepada Saya Saya Kan Ada Rencana Sudah Ada Boleh Bilang Dua Tahun Mau Bangun Di Belakang Tapi Saya Bilang Tidak Mungkin Tuhan Bagaimana Dana Dari Mana Kan Sudah Ada Pengalaman Pengalaman Dulu Membangun Ini Pastori Belum Ada Dana Tidak Ada Tapi Bisa Bangun Sampai Selesai Renov Ini Semua Bisa Terjadi Musik Musik Ini Semua Bisa Terjadi Sekarang Kerinduan Saya Untuk Membangun Di Belakang Membangun Di Belakang Saya Bilang Dari Mana Dana Dari Mana Dana Ya Tuhan Dari Mana Dana Tapi Dua Tahun Tertutup Tapi Saya Sudah Cerita Kepada Bapak Ibu Berapa Waktu Yang Lalu Tuhan Bilang Lakukan Lakukan Itu Mulai Keluar Cahaya Mulai Keluar Cahaya Terus Mulai Keluar Cahaya Tadi Waktu Ada Disini Tuhan Bilang Lakukan Memang Besok Minggu Depan Ini Hitungan Semua Sudah Ada Minggu Depan Lagi Mungkin Kalau Tidak Ada Halangan Kita Sudah Dan Saya Sudah Diketumukan Dengan Kontraktor Tapi Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Saya Lakukan Ini Karena Apa Karena Saya Punya Iman Apakah Bapak Ibu Berpikir Membangun Kurang Lebih Anggaran Satu Milet Setengah Atau Sampai Dua Milet Uang Sudah Ready Kalau Uang Sudah Ready Sudah Saya Sudah Pusing Bapak Ibu Saya Panggil Bapak Budiarto Pak Ini Tolong Bangun Butuh Uang Berapa Keluarkan Karena Uang Sudah Ready Kalau Saya Uang Sudah Ready Saya Tinggal Panggil Saudara Alfred Karena Dia Juga Kontraktor Ayo Alfred Kamu Bangun Lagi Ini Uang Sudah Ready Tetapi Ini Uang Tidak Ada Hanya Punya Iman Hanya Punya Iman Coba Kita Baca Yakobus 1 Ayatnya Yang Kelima Yakobus Satu Ayatnya Yang Kelima Dikatakan Disini Tetapi Apabila Di antara Kamu Ada Yang Kekurangan Hikmat Hendaklah Ia Memintanya Kepada Allah Yang Memberikan Kepada Semua Orang Dengan Murah Hati Dan Dengan Tidak Membangkit Bangkitkan Maka Itu Aku Akan Berikan Kepadamu Tuhan Katakan Kalau Kamu Tidak Punya Hikmat Bukan Hikmat Dunia Hikmat Dunia Itu Pinggir Yang Kita Anak Tuhan Hikmat Tuhan Tadi Saya Berkata Alik Bila Tuhan Gimana Saya Untuk Memecahkan Masalah Orang Ini Tuhan Buka Hikmat Daripada Tuhan Plak 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 Bicara Satu Kali Teng Jadi Teken Transfer Hikmat Dan Dia Katakan Lagi Ayat 7 Hendaklah Ia Memintanya Dalam Iman Iman Dan Sama Sekali Jangan Bimbang Sebab Orang Yang Bimbang Sama Dengan Gelombang Laut Yang Diombang Ambing Kian Kemari Oleh Angin Orang Yang Demikian Janganlah Mengira Bahwa Ia Akan Menerima Sesuatu Dari Tuhan Sebab Orang Itu Menduakan Hati Tidak Akan Tenang Dalam Hidupnya Dikatakan Punya Iman Kalau Kita Sudah Punya Iman Saya Percaya Iman Daripada Tuhan Karena Kehidupan Kita Hidup Di dalam Kebenaran Roh Kudus Ada Di dalam Hidup Kita Iman Kita Itu Keluar Minta Sama Tuhan Tuhan Minta Jangan Bimbang Tidak Boleh Bimbang Tuhan Taruh Waktu Bapak Daniel Kotbah Doa Malam Ini Berkat Yang Saya Dapat Saya Belum Dapat Di sini Waktu Pak Daniel Kotbah Selesai Waktu Saya Naik Di Loteng Tuhan Ingatkan Kepada Saya Kotbah Bapak Daniel Saya Pegang Itu Jangan Kau Bimbang Kalau Kau Melakukan Ini Lakukan Percaya Apalagi Sudah Punya Pengalaman Pengalaman Banyak Jangan Bimbang Berapa Banyak Orang Betul Ya Betul Ya Betul Ya Maka Iman Bukan Iman Dunia Kalau Iman Dunia Mau Mendapatkan Dia Punya Iman Oh Saya Mau Ke Bank Saya Mau Minta Bank Bank Yang Kasih Sama Saya Tapi Ini Kita Punya Iman Iman Dari Tuhan Ibrani 11 Ayat Iman Adalah Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Tapi Kita Percaya Kita Percaya Seperti Pagi Hari Ini Kita Datang Kita Percaya Punya Iman Jangan Bimbang Benar Bapak Ibu Saya Diketemukan Saya Diketemukan Tinggal Hikmat Saya Berbicara Datanglah Teman Saya Datang Saya Melihat Sudah Datanglah Dengan Istri Ngobrol Dengan Saya Baik Pak Dia Sekarang Sedang Bangun Hotel Di Lombok Hari Rabu Sudah Ada Hitungan Semua Saya Minta Sonding Semua Sudah Oke Apakah Perlu Panjang Dan Tidak Dan Lain Saya Saya Tidak Berbicara Dulu Bagaimana Pokoknya Pokoknya Kita Gohet Dibilang Jangan Takut Kita Jalan Dia Ngomong Begitu Nah Ini Saya Percaya Sudah Dipertemukan Kalau Saya Pegang Uang Banyak Itu Bukan Iman Sudah Itu Karena Sudah Ada Uang Kalau Sudah Pegang Uang Banyak Tadi Saya Katakan Afret Lakukan Berapa Kau Minta Uang Muka 50% Berapa 2 milet Yang 1 milet Ambil Atau Mungkin Pak Budi Yang Kerja Ayo Pak Budi Lakukan Berapa Uang Muka Jalan Ini Tidak ada Hanya Punya Iman Seperti Ibu Cuh Gimana Saya punya Tanggungan Sekian Banyak Gimana Pak Yaman Tidak Mungkin Suruh Datang Doa Puasa Tapi Karena Punya Iman Tuhan Bisa Memakai Orang Orang Lain Untuk Datang Membawa Tuhan Bisa Memakai Orang Lain Untuk Berbicara Kepada Pak Karto Wah Ibu Cuma Dikirimkan Ke Amerika Untuk Jagah Dia Punya Jangan Ma Jangan Ya Apa Pak Kalau Papa Saya Butuh Uang Untuk Ya Weta Ma Nanti Tidak No Duit Itu Caranya Tuhan Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Langsung Itu Suara Begitu Jelas Lakukan Mantap Mantap Lakukan Nah Bapak Ibu Kita Sharing Kalau Kita Bimbang Benar Apa Tidak Benar Apa Tidak Benar Apa Tidak Dada Jadi Maka Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Kenapa Dari Mimbar Senantiasa Kami Sampaikan Bersihkan Dulu Hati Kita Ini Pikiran Kita Ini Bersihkan Dulu Agar Supaya Roh Tuhan Masuk Di Dalam Hidup Kita Dan Kita Punya Iman Iman Daripada Tuhan Melakukan Yang Tidak Mungkin Jadi Mungkin Bisa Memindahkan Gunung Dengan Biji Iman Biji Sesawi Bisa Memindahkan Gunung Kan Tidak Mungkin Tapi Kalau Kita Punya Iman Saya Dulu Waktu Bangun Ini Ya Kasih Karunia Tuhan Berikan Kepada Saya Ini Rawah Semua Di Belakang Gimana Caranya Waktu Saya Ambil Ini Tanpat Istri Saya Bilang Apa Dari Mana Uang Makan Saja Susah Engkau Bilang Mau Mau Beli Ini Tempat Uang Dari Mana Ya Memang Uang Tidak Ada Ya Betul Dia Ngomong Itu Masuk Akal Kamu Mau Bilang Ambil Gereja Ini Kamu Lihat Hutang Begitu Banyak Di Luar Kita Makan Sejak Hari Ini Kamu Lihat Ada 5.000 Rupiah Kok Bilang Mau Ambil Ini Tampat Dari Mana Itu Kan Gila Betul Gila Tapi Kalau Rohani Kita Lain Saya Hanya Ngomong Sudah Yang Penting Kamu Catat Untung Istri Saya Ini Macam Macam Melawan Awas Kalau Kamu Ambil Awas Kalau Kamu Ambil Ya Tapi Untung Diam Kamu Diam Kamu Catat Saya Sebagai Kepala Rumah Tangga Saya Atur Ya Saya Juga Bingung Abis Bicara Lusa Harus Siapkan Uang Sekian Ratus Juta Kontan Kasih Tapi Dengan Iman Tuhan Punya Cara Tanpa Yang Sudah Mau Dieksekusi Bang Tapi Bisa Dijadikan Orang Beli Tambah Harga Dan Bisa Ambil Tempat Ini Abis Itu Bukan Hanya Sekedar Itu Saja Membangun Ini Dia Dari Mana Kamu Uang Maka Saya Bilang Istri Itu Dengan Suami Harus Imannya Sama Rohaninya Sama Jangan Jomplang Kalau Jomplang Suami Mau Jalan Istrinya Berontak Payak Sudah Jadi Tapi Untuk Istri Saya Dia Diam Ya Sudah Mau Bangun Bangun Saja Terus Selesai Habis Itu Selesai Bangun Saya Mulai Bangun Ini Ada Lagi Dia Berbicara Kamu Mau Bangun Dari Mana Uang Ini Memang Kadang Iman Yesus Berpesat Dalam Nama Gelap Ya Seperti Gitu Rumahnya Di tempat Dekat Situ Jadi Seperti Itu Tapi Saya Bangun Saya Bangun Saya Bangun Maka Saya Katakan Kepada Mereka Papa Mau Lakukan Ini Saya Percaya Kamu Dukung Dukung Dalam Dalam Doa Saya Percaya Seperti Panti Ini Kan Tidak Masuk Akal Bapak Ibu Suruh Lakukan Setiap Hari Setiap Hari Setiap Hari Wah Tidak Masuk Akal Bapak Ibu Kalau Orang Mohon Maaf Kalau Levelnya Rohaninya Sampai Di Atas Masmur 73 Ayat 17 Tidak Ada Sampai Di Tempat Yang Di Atas Tidak Bisa Lakukan Ini Bagaimana Itu Uang Setiap Hari Keluar Uang Setiap Hari Keluar Mana Ada Orang Mau Kasih Keluar Uang Itu Setiap Hari Ini Bapak Ibu Single Factor Ngerti You Know Single Factor Seorang Diri Setiap Hari Keluarkan Uang Setiap Hari Keluarkan Uang Kalau Tidak Ada Dukungan Dari Anak Anak Istri Semua Pasti Marah Tiap Hari Kamu Keluarkan Uang Tiap Hari Kamu Keluarkan Uang Ini Single Factor Tapi Tidak Terus Ada Dukungan Jalan Terus Setiap Hari Bapak Ibu Buli Buli Itu Sudah Pernah Kosong Buli Buli Itu Sudah Pernah Kosong Terus Tersedia Buli Buli Itu Terus Abis Masok Abis Masok Abis Masok Ibaratnya Seperti Bambu Itu Di Dalam Itu Ada Pencegah Pencegah Kita Ambil Kayu Kita Pukul Itu Bambu Yang Pencegah Siram Air Air Itu Mengalir Terus Tapi Kalau Kita Tidak Pukul Disitu Sampai Situ Aja Meluber Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Dan Kita Melihat Apa Yang Terjadi Tujuh Roti Ikan Kecil Kecil Memberikan Makan Empat Ribu Orang Dikatakan Memberikan Makan Empat Ribu Orang Kita Melihat Saya Akan Baca 37 Matius 15 Dan Mereka Semua Makan Sampai Kenyang Kemudian Orang Mengumpulkan Potongan Potongan Yang Sisa Tujuh Bakul Penuh Yang Ikut Makan Ialah Empat Ribu Laki-laki Tidak Termasuk Perempuan Dan Anak-anak Lalu Yesus Menyuruh Orang Banyak Pulang Ia Naik Perahu Dan Bertolak Ke Daerah Magadan Berkelebihan Begitu Banyak Dan Tidak Pernah Terjadi Kekurangan Saya Tidak Tahu Saya Kotbakan Ini Bapak Ibu Menangkap Tidak Habis Menangkap Firman Ini Jadi Berkat Tidak Bisa Melakukan Tidak Saya Percaya Kalau Firman Sudah Masuk Dalam Hidup Kita Membersihkan Semua Iman Kita Tumbuh Kita Lihat Akan Menjadi Berkat Saya Tidak Tahu Dan Memang Sudah Selesai Dikatakan Dikasih Makan Dan Tidak Pernah Kekurangan Tidak Pernah Kekurangan Saya Berpikir Betul Juga Tidak Pernah Kekurangan Tadi Saya Merenungkan Iya Selama Ini Tidak Pernah Berkekurangan Terus Tuhan Cukupkan Terus Tuhan Cukupkan Hari Lepas Hari Apa yang Tidak Pernah Pikir Dengar Dalam Hati Itu Tuhan Bisa Kirim Itu Dana Tuhan Bisa Kirim Itu Dana Dana Terus Dana Gampang Bapak Ibu Zaman Sekarang Mana ada Dana Dana Yang Bisa Seperti Ini Muncul Dana Itu Setiap Hari Turun Dana Setiap Hari Turun Dana Itu Setiap Hari Turun Coba Kita Melihat Mungkin Kita Kepingin Wah Dengar Kotbah Bapak Gembala Saya Kepingin Saya Kepingin Mari Sebelum Kita Periksa Dulu Apakah Kita Mengasihi Tuhan Karena Tuhan Memberkati Orang Pada Waktu Tidur Pun Tuhan Memberkati Apakah Tuhan Mengasihi Kita Apakah Kita Juga Mengasihi Tuhan Periksa Ini Hati Saya Percaya Kalau Hati Kita Benar Kita Punya Iman Kita Ada Hubungan Baik Dengan Tuhan Dengan Jam-jam Doa Dengan Jam-jam Ibadah Sudahlah Boleh Disana Teriak Sini Teriak Tetapi Tidak Pernah Kulihat Anak Pasti Senantiasa Membuka Jalan Baginya Mari Bapak Ibu Waktu Sudah Selesai Kita Dengar Baik-baik Saya Minta Pemusik Singer Anak